Halo Sobat, untuk kali ini kita mencoba untuk melukis burung makau di tangan Sebelumnya, coba subscribe, like, dan komen Langkah pertama yang kita lakukan, membuat sekisah dengan warna putih di bagian wajah Kenapa bagian wajah didahulukan? Karena bagian wajah lebih sulit daripada bagian yang lain Setelah sekisah wajah, lalu kita memuarnya dengan warna putih Wajahnya burung makau itu putih, terutama bagian pipi Untuk mewarnai bagian pipi, bidangnya agak besar, kita menggunakan kuas flat yang agak besar pula Agar warnanya merata hingga pekat Dan juga fungsi kuas flat yang besar mempercepat proses mewarnai Nah, sekarang coba ratakan warnanya secara merata, hingga keseslah bagian kulit Jangan sampai kita melewati batas yang sudah kita sketsa Kita mewarnai putih hanya bagian pipi saja Dan di ujung jari, kita biarkan saja Nah, sobat dan adik-adik, kita sekarang masuk ke tahap kedua Tahap kedua, kita akan mewarnai ujung jari kita dengan warna hitam Sekali lagi, kita akan menggunakan kuas flat besar untuk mewarnai ujung jari kita Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu ya Dan jangan lupa like video ini Untuk adik-adik yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan kalian di komentar Nah, sekarang kita lanjutkan ke langkah berikutnya Di tahap ketiga, kita akan membuat sketsa bola matanya dengan menggunakan kuas detail Atau bisa juga menggunakan ujung kayu yang runcing Kita buat sketsa yang tipis-tipis saja ya, adik-adik Kita membuat pupil matanya tepat di tengah-tengah Sekarang kita masuk ke tahap empat yang akan jadi Sekarang kita warnai ujung ibu jari kita dengan warna hitam yang pekat Karena warna hitam pekat mulai terlihat mulut atau paru burung Jangan lupa kita membuat garis hitam untuk menandai batas antara wajah dan paru Begitupun jari telunjuk di bagian bawah, kita warna hitam pekat Agak terlihat dimensi ya, adik-adik Untuk membuat dimensi dengan cara membuat garis warna dari hitam tebal Menjadi tipis dan semakin tipis atau halus Dan untuk bagian di ibu jari, berawal dari tepi warna putih Seperti jari telunjuk dari tebal menjadi tipis dan tipis halus Terlihat dimensinya Bisa diperhatikan di situ Apakah sudah terlihat dimensinya Atau masih terlihat belum halus Kalau jika masih kurang halus Ya silakan diperhalus lagi agar terlihat dimensinya Sekarang kita masuk ke tahap lima Adik-adik, untuk di bagian tahap ini Kita akan membuat sketsa corak di bagian wajah ya Sebelum membuat sketsa kita harus membayangkan Dan mengingat corak di bagian wajah yang sudah kita lihat sebelumnya Maka dari itu Jika kita ingin menggambar suatu obyek yang harus kita perhatikan dengan detail Dan harus diingat adalah dari bentuk, warna maupun coraknya Tujuannya untuk melatih daya ingat dan mempercepat proses gambar kita Atau jika kita lupa Atau tidak yakin dengan ingatan kita Adik-adik jangan ragu untuk melihat contoh gambarnya Dan setelah dilihat Harus diingat ya Langkah baiknya jika suatu obyek masuk ke dalam pikiran Itu sangat mudah kita untuk mengingat Oh iya adik-adik Kewas yang digunakan untuk membuat sketsa corak wajah Lebih baik menggunakan kuas detail Atau batang kayu kecil yang runcing Dan jangan lupa namanya sketsa harus tipis-tipis Agar mudah kita menyebelakan warna dari sketsa yang kita buat Biasanya corak bagian area mata Ada yang bentuk garis lengkung mengikuti lengkukan bagian bawah mata Dan juga ada titik-titiknya Sampai ke area pipi Setelah di bagian area pipi Kita lanjut ke bagian area atas mata Di bagian area atas mata Alangkah baiknya kita buat hanya titik-titik saja Mengikuti lengkungan area mata Corek yang kita buat Ada di sekitar area mata hingga ke bagian pipi Sekarang kita perjelas garis mata yang tipis Agar bagian mata terlihat jelas seperti mata burung Corek yang kita buat Ada di sekitar area mata hingga ke bagian pipi Ada garis lengkung maupun hanya titik Setelah dibuat Jangan lupa diperhatikan Apakah sudah terlihat corek yang sesuai dengan contoh gambarnya Sekarang kita lanjut ke tahap 6 Adik-adik Di tahap 6 ini Kita mencoba memwarni bagian kepala hingga leher burung makau Yang pertama kita ganti kuas dengan kuas yang flat besar Agar mudah dan mempercepat proses pemwarnaan Berawal dari bagian kepalanya Kita kasih warna kuning Area yang kita warnai dengan warna kuning Dibatasi dengan pipi yang berwarna putih Warna kuning harus pekat ya Dan merata Begitupun di bagian kepala Kita warnai kuning juga Ada beberapa area yang kita kosongkan Ketika nanti area yang tidak diwarnai kuning Akan dikasih warna merah Kenapa ada beberapa area yang tidak diwarnai kuning? Karena jika didasari dengan warna kuning Ketika ditiban warna merah Nanti kedua warna kuning dan merah akan bercampur Sekarang kita mewarnai area yang kita kosongkan tadi Dengan warna merah Berawal di bagian kepala Cara mewarnainya dengan generasi dari tebal ke tipis Seperti di video ini Usahakan bagaimana terlihat generasi warna yang halus Nah terlihat dari warna merah tebal Berubah menjadi warna kuning Lalu kita warnai area yang masih kosong Bagian kepala dengan warna hijau Usahakan warna hijau tebal dan merata Setelah warna hijau Kita akan mengganti warna dengan biru muda Lalu kita warnai kepala dengan biru muda Di bawah warna hijau Lalu kita mencoba mewarnai buru mako Dengan macam warna-warni Setelah warna biru muda Lalu kita warnai dengan warna biru tua Dan juga perhatikan Bagian mana yang kurang pekat warnanya Oke adik-adik lanjutkan terus ya Pewaran bagian kepala burung sampai pekat warnanya Warnai hingga merata dan perhatikan bagian mana saja yang kurang pekat warnanya Sebuah karya seni yang dihayati dengan hati Sangat tipa terasanya adik-adik Maka nikmatilah dari setiap proses demi proses Kita masuk ke tahap tujuh ya adik-adik Di tahap tujuh ini sekarang kita mengwarni bagian tubuh dan sayap burung Kita warni sayapnya dengan warna dasar warna kuning terlebih dahulu Paling mudah dan cepat memakai kuas flat yang besar Adik-adik sudah tahu bukan? Setelah kita mengwarni dasar kuning Kita membuat batas antara sayap dan tubuh dengan warna merah Jangan ragu dengan pewarnaan Terus warnai lehernya hingga tubuhnya dengan warna merah merata Dan coba sambil membayangkan dan mengingat warna di perut burung yang kamu lihat sebelumnya Seperti contohnya Nah sekarang warna hijau di kepalanya kurang pekat Jadi saya mencoba untuk menebalkan kembali Bagi adik-adik yang merasa warnanya kurang tebal Bisa diwarnai kembali hingga tebal pekat Kita berikan outline di sayap untuk memperjelas bagian sayap Sekarang kita di tahap 8 yang adik-adik Untuk di tahap 8 ini kita akan memperjelas suatu objek dengan garis Yang pertama kita lakukan kita buat garis putih atau biru tua Di bagian ibu jari dan jari telunjuk Kita buat jari melengkung dari pangkal hingga ujung jari Nah kedua jari ini kita jadikan paruh burung Warna untuk garis paruh bisa menggunakan warna putih atau biru Di bagian ibu jari kita kasih garis putih untuk menandakan bagian paruhnya Untuk di bagian tahap ini membuat paruh dan mulut burung harus teliti Dan jari telunjuk garis putihnya harus berlengkung menyerupai paruh Dan kini kita membuat outline untuk memisahkan bagian wajah dan kepala Dengan warna hitam Jangan lupa ya menggunakan kuas detail Kita buat garis dengan rapi mengeling wajah Kita cek apakah coraknya di wajahnya terlihat rapi Jika belum rapi bisa dirapikan atau ditambahkan sedikit demi sedikit Bisa dilihat dari contoh gambarnya yang kalian punya Sekiranya masih kurang coraknya tambahkan saja sedikit Jangan terlalu banyak Nanti wajahnya bisa menjadi kotor Sekarang kita masuk ke tahap 9 Di tahap 9 ini kita kembali mewarnai bagian tubuh burung dengan warna merah yang pekat Dari leher hingga bagian tubuhnya kita warnai dengan warna merah Dan merahkan tubuhnya dengan warna yang pekat Sisakan area kosong untuk pewarnaan sayap nanti Karena warna sayap kita akan warnai menjadi warna kuning Agak terlihat perbedaan yang jelas antara bagian tubuh dan bagian sayap Kita buat burung ini berwarna-warni Ada warna merah, kuning, hijau, biru muda, biru tua Kita buat burung ini berwarna-warni Semoga ilmu yang sederhana ini bisa berguna dan bermanfaat untuk adik-adik ya Terima kasih banyak sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe, like, dan komentar Agar saya bersemangat membuat video-video lainnya Terima kasih ya dadi Sub indo by broth3rmax